Pemirsa otak teror bom Tamrin dan sejumlah peristiwa teror lainnya Aman Abdurrahman alias Oman Rohman alias Abu Sulaiman difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Ahmad Zaini menyatakan Aman Abdurrahman terbukti menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia. Salah satu yang menghebohkan adalah bom Tamrin pada Januari 2016 dan Kampung Melayu Mei 2017. Berikut beberapa poin pertimbangan Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Zaini menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Aman Abdurrahman. Tuntutan Jaksa mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Beberapa hal yang memberatkan antara lain. Pertama, terdakwa merupakan residivis kasus terorisme. Kemudian terdakwa pernah menjalani pidana atas bom Cimanggit. Terdakwa pernah dipidana atas latihan bersenjata di Aceh. Terdakwa bisa mempengaruhi orang lain atas dan menyebarkan paham radikalnya. Sebelumnya pada sidang peledoynya lalu, Aman Abdurrahman menyatakan siap menerima hukuman apapun yang dijatuhkan hakim daripada harus tunduk pada pemerintah yang dia yakini sesat. Kuasa hukum Aman Abdurrahman dalam dupliknya menyatakan bahwa keterangan Jaksa dalam replik hanya berupa pandangan Jaksa tidak berdasarkan hukum yuridis. Karena selama persidangan tidak satu pun saksi ataupun pelaku terorisme mengatakan bahwa Aman Abdurrahman yang menjuruh ataupun mendalangi aksi teror. Misi Mariyadi, Laini Mahfirena, Misi Sabadyah, Agus Kurnia, Hari Islami.